Begitu makan, gue sampai sekarang lono, kalau makan mesti ada nasi nempel di bawah. Makanya gue bilang. Lydia Ruth Elizabeth Kandow merupakan aktris yang menggapai puncak popularitasnya di era 80-an. Wanita berdarah pelasteran Minahasa, Belanda dan Filipina ini, lahir pada 21 Februari 1962. Memiliki kecantikan alami dan terlihat begitu segar, ia juga dikenal karena bakatnya yang multitalenta. Bertahun-tahun kemudian, salah satu anaknya Naisila Mirdad meneruskan bakat akting mumpuninya dan dikenal sebagai salah satu ratu sinetron tanah air. Yuk simak kiprah dan perjalanan karir aktris empat saman ini pada konten Dan, transformasi Lydia Kandow yang tetap awet di usia jelang 60 tahun. Awal Karir Lydia Kandow memiliki karir di dunia entertainment sejak tahun 1970-an. Ia debut di depan kamera sebagai bintang iklan rol foto Sakura Film, wajah cantiknya yang natural, kemudian membawanya bertamu dengan penulis skenario dan sutradara ternama Imam Tantowi. Saat itu, Lydia langsung ditawari Imam Tantowi, berakting dalam film Wanita Segala Saman pada tahun 1979, saat itu ia langsung mendapat peran pendukung. Dari situlah ia kemudian mendapat lebih banyak tawaran bermain film. Aktris populer berbakat Puncak popularitas Lydia Kandow sebagai aktris berlangsung selama era 80-an hingga 90-an awal. Pada samannya, Lydia Kandow dianggap sebagai pemeran dengan gaya akting hangat, alami, dan bersahaja. Sejumlah film monumental yang melambungkan karirnya, antara lain lewat film remaja romantis, Nostalgia di SMA pada tahun 1980, Film komedi romantis, Kejarlah Daku Kau Kutangkap pada tahun 1986, Drama keluarga boneka dari Indiana pada tahun 1990, Serta deretan film lainnya. Merambah karir modeling Popularitas sebagai artis bertalenta membuat Lydia Kandow juga kerap mejeng sebagai gadis sampul majalah. Di masa itu tampil menjadi cover majalah adalah sebuah pencapaian membanggakan sebagai seorang artis. Wajahnya bahkan berkali-kali menghiasi sampul majalah wanita ternama saat itu, seperti majalah Kartini hingga majalah Femina. Lydia Kandow juga memenangkan kompetisi model yang diadakan salah satu produk sabun mandi pada tahun 1991. Ratu Iklan Debut sebagai bintang iklan dan namanya berkibar sebagai aktris film, ia kemudian mendapat lebih banyak lagi tawaran membintangi berbagai iklan. Melalui akun Instagram pribadinya, dia pernah membagikan beberapa hasil pemotretan di masa lalu. Misalnya saat dia menjadi iklan produk sampo Tansho Black, Yamaha Bebek V80, Sabun Luxe ataupun Sabun Gift. Dari denetan iklan tadi, bisa kalian cermati kecantikan alamiahnya yang paripurna dan menenangkan dari seorang Lydia Kandow yang sulit ditemukan padanannya pada bintang iklan hari ini. Bintang Primadona Delapanpuluan Dari bintang iklan, aktris hingga menjadi sampul majalah, Lydia segera bergabung dalam deretan artis Primadona kala itu. Yang unik, Lydia Kandow termasuk salah satu yang termuda dalam skuad aktris bidadari era 80-an tersebut. Lydia Kandow pernah membagikan foto dirinya saat pemotretan untuk poster film Remaja-Remaja, di mana ia beradu akting dengan Yesi Guzman. Film lainnya yang cukup menggambarkan deretan artis tercantik di era itu tersaji lewat film 5 Cewek Cagoan pada tahun 1980. Selama 4 dekade karirnya, Lydia Kandow dinominasikan sebanyak 6 kali untuk Piala Citra Festival Film Indonesia. Ia memenangkan 2 di antaranya untuk perannya dalam drama keluarga boneka dari Indiana pada tahun 1990 dan drama komedi Ramadan dan Ramona pada tahun 1992. Meski telah sibuk dengan aktivitas masing-masing, setelah puluhan tahun berselang, Lydia Kandow tetap bersilaturahmi dan temukangan dengan para artis senior. Tetap eksis hingga kini Seiring bertambahnya usia, Lydia Kandow masih tetap ceria dan terlihat awet muda meski usianya menjelang kepala enam. Demi tetap tampil menarik, mantan istri Jamal Mirdad ini juga rutin melakukan perawatan kecantikan. Di era 2000-an hingga saat ini, ia masih aktif bermain film dan kebanyakan mengambil peran sebagai karakter ibu, semisal dalam film Kejarlah Jodoh Kau Kutangkap, termasuk 5 cowok jagoan pada tahun 2017. Di jagad sinetron, ia juga telah berpartisipasi lebih dari 30-an judul, belum termasuk sitkom, FTV, dan webseries. Pada 2021 misalnya, ia ikut mendukung webseries Cinta Fitri. Lydia juga termasuk aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, dan guys, tak hanya itu, dia juga aktif di akun TikTok. Potret bersama keluarga Lydia Kandau yang menikah dengan sesama rekan artis Jamal Mirdad di tahun 1984 diketahui memiliki tiga anak, yakni dua aktris cantik Nana dan Naisila Mirdad dan juga seorang anak lelaki, Kenang Mirdad yang berprofesi sebagai pengusaha di bidang teknologi informasi. Lydia kini telah berstatus sebagai nenek dari sejumlah cucu. Sebagai nenek cantik yang tak banyak berubah dan terlihat awet muda, dirinya sebisa mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga dan cucu tersayang. Meski telah berpisah dari suami Jamal Mirdad, namun mantan Pak Sutri ini tetap rukun dan kompak. Keduanya selalu meluangkan waktu berkumpul dalam berbagai kegiatan bersama anak, menantu, dan cucu. Selama lebih dari empat dekade berkarir, mertua dari pesinetron Andrew White ini telah berkarya lebih dari 80 judul film dan sinetron. Salah dua karya terbarunya adalah film Gara-Gara Warisan yang tayang di tahun 2022 serta proyek film mendatang bertajuk inang. Guys, kita doakan ya semoga Ibu Naisila Mirdad ini bisa terus eksis memberikan warna dan hiburan bagi penikmat sinetron dan film Tanah Air. Terima kasih banyak ya telah menyimak hingga kelar. Sekarang saatnya klik like dan share video ini di akun sosmedmu. Thanks and bye-bye!